Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Yusrun Sidqi Saya alumni S1 dari Institut Ahmad Koftaro, Damascus, Syria Alasan saya memilih untuk mengambil S2 di IIG Saya merasakan bimbingan yang intens Dosen-dosen yang kompeten dari para doktor dan profesor Sehingga hal itu sangat membantu di dalam proses penembaan ilmu Khususnya ketika kita masuk dalam penulisan tesis Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Bukan hanya diminati lulusan strata satu dalam negeri Tetapi juga dari luar negeri Seperti Al-Azhar Cairo, Ummul Kuro Mekah, Jamiah Islamiyah Madinah, Mu'tah Universiti Jordan, Al-Ahgov Yaman, dan beberapa universitas lainnya Kampus Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Terletak di tempat yang sangat strategis Di Jalan Insinyur Haji Juanda No. 70 Ciputat Kampus ini juga memberikan pelayanan yang membuat para mahasiswa dan dosen merasa nyaman Para staff yang ramah dan profesional Para dosen pakar dan kompeten Serta lingkungan yang sangat akademis Saya yakin tidak akan ada yang kecewa ketika menyempatkan pilihannya di IEQI Dan saya yakin bahwa lulusan IEQI bisa bekerja dan mengembangkan ilmunya di tengah masyarakat Alasan untuk saya belajar di Institut Ilmu Al-Quran ini Yang pertamanya dari segi metodologinya yang begitu baik Menggabungkan di antara sistem universitas yang modern Dan juga sistem pesantren yang klasik Di mana Institut Ilmu Al-Quran itu menggabungkan di antara kedua ini Saya menerima banyak hal-hal yang baru Yang tentunya dilandasi oleh Al-Quran dan hadis Program Pasca Sarjana IEQI Jakarta memiliki visi Menjadi pusat studi dan riset ilmu Al-Quran dan tafsir Hukum ekonomi syariah Pendidikan agama Islam terbaik dan unggul di tingkat nasional dan asian Untuk mewujudkannya maka program Pasca Sarjana IEQI Jakarta Menyelenggarakan empat program studi Yang pertama program studi Ilmu Al-Quran dan tafsir tingkat S3 atau doktor Yang kedua program studi Ilmu Al-Quran dan tafsir tingkat S2 Yang ketiga program studi hukum ekonomi syariah tingkat S2 Dan yang keempat program studi pendidikan agama Islam tingkat S2 Penafsiran yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran Telah bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan Yang berkembang di masyarakat era kontemporer ini Salah satu di antara kelebihan Pasca IEQI Itu adalah mempunyai satu jurusan Yang mungkin tidak ada pada Pasca-Pasca yang lain Itu jurusan Al-Quran Pada umumnya, lulusan Pasca Sarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Menjadi tokoh masyarakat sebagai pengasuh pesantren dan majlis ta'lim Banyak juga yang menjadi tokoh nasional Sebagai dai, politisi, dan lain sebagainya Saya ingin mengajak kepada adik-adik yang sudah lulus di S1, di IEQI Untuk bersemangat menuruskan S2 di IEQI Kenapa menjadi sesuatu yang menarik untuk kita Bersemangat, tidak puas diri Pakta mencatat di masyarakat itu Banyak orang-orang yang tergelincir tanpa sadar Menginterpretasikan secara semena-mena yang tidak proporsional Kasus-kasus catatan di masyarakat itu sederhana sebabnya Karena mereka puas dengan pendidikan yang dia punya Padahal ini sebuah kesempatan Bagi kita semua untuk memanfaatkan Kenapa tidak? Ayo kita daftarkan bagian dari kebersamaan kita Dan insya Allah kita sudah berusaha secara preventif Untuk tidak melakukan sebuah kesalahan Bagaimana? Parahnya adalah belajar Dan belajar salah satunya pilihannya adalah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Istiqomahlah menuntut ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Yaitu ulumu Al-Quran, ragam bacaan Al-Quran, heroat Al-Quran Dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan Al-Quran Dan keislaman Dengan penuh semangat Sehingga nantinya umat Islam di Indonesia Tidak akan kekurangan pakar dan ulama Al-Quran Mudah-mudahan di akhir hayat kita Itu akan dalam keadaan khusus khutbah dan ahli Al-Quran Saya sudah jadi alumni dan Alhamdulillah sekarang Saya banyak beraktifitas di tengah masyarakat Menyampaikan ceramah, menyampaikan perkuliahan dan sebagainya Dan yang membuat saya bersyukur bisa menjadi alumni di Institut Ilmu Al-Quran kita Yang tercinta adalah saya begitu banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang belum pernah saya debutkan di tempat yang lain atau di kampus saya yang lama Saya belajar banyak ilmu Al-Quran Saya banyak belajar ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang memang ini adalah warisan para ulama kita Jadi kalau mau mendapat ilmu yang banyak Harus belajar di mana belajarnya? Di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta